musik selamat menikmati 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 Sudah ya, kalau minta akan dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp, grup WA. Makanya kenapa pas di absensi kita minta nomor WA-nya. Untuk nanti kita masukkan semua ke dalam grup WA. Segala input tentang PPA, terus juga kajian-kajian dari trainer, video-video inspiratif, dan lain-lain. Itu nanti kita share di situ. Khusus di Jakarta, kita biasanya ada namanya itu setiap paginya itu SPS. SPS, sahabat pagi sahabat. Biasanya kita ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang menginspirasi, memotivasi, insya Allah juga menyadar-menjadar kepada kita. Paya gitu yang menulis maupun yang melihat. Silahkan ikut. Terus ada lagi lanjutannya, balik ke training dari PPA, ada lagi lanjutannya yakni PPA for Healing. Nah, ke PPA for Healing ini adalah syaratnya harus menjadi alumni PPA terlebih dahulu. Harus menjadi alumni training dari PPA ini sendiri. Karena ini training adalah lanjutan dari kelas ini, dan training ini bukan sekedar training, tapi juga nanti Bapak-Ibu semua dibukalkan skill. Skill aplikatif yang mudah, yang simple, bisa dibawa kemana aja. Kita menyebutnya dengan teknik dua jari dan satu hati. Dua jari dan satu hati. Jari-nya kan kita bawa semua ya. Kita gak perlu bawa alat-alat, yang kita bawa hanya jari, dua jari dan satu hati. Jadi gak repot-repot gitu, cuman cukup bawa jarinya. Karena dibawa kemana-mana kan, tangannya. Yang ini PPA for Healing yang tadi. Insya Allah dalam waktu dekat, di pekan depan, tanggal 6, di hari Sabtu. Investasinya untuk PPA for Healing ini, karena ini dipekali skill, langsung oleh master trainernya, Ani Dr. Ramadhanus, beliau jauh-jauh dari Aceh, insya Allah nanti mengisi di Jakarta gitu ya. Itu investasinya normalnya itu 1,7 juta. One day juga trainingnya. Dipekali sertifikat juga, dan nanti ada buku kandulannya juga. Syaratnya adalah alumni PPA untuk ikut training ini. Nanti, dengan skill ini Bapak Ibu semua bisa, insya Allah, dengan wasilah ini menyembuhkan penyakit fisik maupun psikis. Penyakit fisik mulai dari yang kecil, misal batuk-batuk, busing-busing sedikit gitu ya. Atau apa, itu bisa insya Allah. Karena banyak testimoni juga yang masuk ke kita. Dan yang juga yang berat, yang berat pun misal yang sudah kanker, tumor, dan lain-lain, itu bisa. Terus untuk yang psikis, kalau misal Bapak Ibu mungkin punya pesakit hati, dendam, dan lain sebagainya, itu insya Allah akan lebih mudah dengan teknik ini. Dan ini bukan hanya untuk kita, tetapi Bapak Ibu juga bisa menjadi terapis juga untuk orang lain juga. Bayangkan begitu manfaatnya, skill ini juga dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah. Ini sekedar info ya, bukan perumuh. Kalau misalnya mau ke admin gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut. Lanjut yang tadi saya sampaikan juga, Heart Mastery Training. Ini langsung dua founder, yaitu founder PPA maupun founder public leadership, Pak Jamil Azaini dan juga Mastery Zarendi. Itu langsung essential skill for speaker, mengolah rasa sehingga Allah menjadikan setiap punta yang kata lebih bermakna dan mengujat ke dalam jiwa ini untuk para penyebar kebaikan gitu ya. Insya Allah langsung kembali oleh mereka berdua di, tentunya di Jakarta ini tanggal 7 Juli. Saat ini beliau berdua sedang di Bukit Tinggi, di daerah Sumatera Barat sana, Padang sana. Lagi mengisi untuk Heart Mastery. Beberapa hari yang lalu, kalau masa itu pereburung talu juga. Jadi beberapa kota mengadakan PPA mengadakan ini juga. Alhamdulillah. Bisa di mulai lagi ya, Buk? Bisa di mulai lagi? Insya Allah. Yuk kita istighfar dulu bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Allah SWT Allah, Muhammad, 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 Muhammad. Baik makan semua, Bismillah. Kita mau lagi? Sudah selesurnya semua ya? Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Alhamdulillah. Jangan sampai tidak makan, Buk? Nanti kami hutang. Nanti ditagi di akhiran. Komplet ke panitia kalau tidak dapat makan ya. Tapi biasanya ini kalau siang-siang gini nih Udah makan siang ya kan Suaranya begini nih Penyakitnya dateng Kenapa itu? Nantuk Bo, Pak, kalau ada nantuk Gak usah kayak enak gitu sama saya, Pak Beneran, Pak Kalau nantuk, nantuk aja Gak usah dipaksain gini-gini Santai aja Sudah biasa, Pak Saya ngomong di tinggal tidur sudah biasa, ya Jadi, saya itu Gak usah kayak enak gitu sama saya, Pak Kalau nantuk, nantuk aja, Pak Santai aja Saya gak akan beberapa-beberapa aja Suruh momen gak Sampai aja, ya Lumrahnya orang nantuk ya harus Tidur Jadi, santai aja Harus santai nantik, ya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk materi lagi Tadi sampai mana? Totak Tunggu kepada Allah, ya Jadi, kalian semua Jangan sampai selain Allah Tuhan kita Jangan sampai kita menuhankan Dunia kita Ya, nih Cukup Allah menjadi gantungan kita Cukup Allah yang akan menjadi penolong kita Hasbunallah Ini mahluk wakil Ini mahluk wakil Rupa, mohon maaf Apapun masalah Anda Saya sarankan Anda gak usah curhat siapa-siapa dulu Balik ke Allah dulu Beneran, ya Insya Allah, ya Allah akan jawab dengan cumanya Karena rumusnya di sini Ketika Anda balik ke Allah Apapun kebutuhan Anda Allah akan permih Allah lebih tahu kebutuhan Anda Yakin, ya Sekalian Ketika Allah gantungan kita Ketika Allah yang menjadi harapan kita Insya Allah Seberat apapun masalah kita Allah akan mendatang Ini kan, teman Kemudian setelah kita yakin Bahwa Allah akan menolongin kita Setelah kita yakin Bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita Terus kita ngapain, mas Setelah ini, mas Setelah itu, ya, ibu Anda jangan muka-muka kaki Jangan tidur-tiduran Jangan males-malesan menungguin kaki Jangan tidur-tiduran Tapi setelah kita yakin Bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita Maka langkah selanjutnya adalah Anda keluar rumah Anda cari keberhasilan Anda Anda cari kesuksesan Anda Anda cari kebahagiaan Anda Bagaimana caranya? Kita akan bahas Rumus yang kedua di sini adalah Bagaimana caranya kita mencari rumus keberhasilan kita Dan cari rumus keberhasilan Atau rumus keberhasilan Kali ini saya butuh teman Siapa yang mau maju Menungguin saya satu orang Ayo, apa tangan? Ada? Oke, silahkan, mas Namanya mas Mas Agung Mas Agung Mas Agung Sini, mas Bersana, mas Ada kamera Nggak kuat nampilkan tangan Mas Agung Mas Agung, minta tolong pegangin sepidol saya, mas Oke Dikini, mas Oke Buka, tolong jawab penuh dengan keyakinan Kalau yakin, ciri-cirinya keras jawabannya Kalau ragu Kelihatan pokoknya Dari mukanya kelihatan Oke Gimana caranya biar sepidol ini jatuh? Yakin? Yakin Oke, saya mau bikin pernyataan Untuk menyakinkan Anda Seandainya sepidol ini Didepas sama mas Agung Maka sepidol ini akan jatuh Yakin? Yakin Percaya? Caya Satu, dua, tiga, lepas, mas Lepas Eh, ternyata jatuh beneran Percobaan nggak boleh sekali Harus lebih dari satu kali Oke, sekali lagi Mas Agung Tolong bayu Jawab penuh dengan keyakinan Semakin keras, semakin yakin Seandainya sepidol ini dilepas sama mas Agung Maka sepidol ini akan jatuh Yakin? Yakin Percaya? Caya Pakai solong nggak? Solong Pakai bu Ini kalau melayang-layang Kita pulang bareng-bareng ya Ini training apa Ini bisa lepas melayang-layang Abis ini kita pulang Satu, dua, tiga, lepas, mas Ternyata jatuh beneran Oke, terima kasih mas Agung Bisa kembali kita pada rumah mas Berikan dengan urahan buat mas Agung Alhamdulillah, gue gue Nggak melayang-layang Coba menemukan yang lain Selesai kita acara ya Ini tangan gue ibu Maaf saya nggak bisa gabar Ini sepidol Ini sepidol jatuh Atau hasilnya? Bukan, Pak Untuk Adanya sepidol ini jatuh Ada dua penyebab disini Ada dua sebab Apa saja yang menyebabkan sepidol ini jatuh? Lepas Oke Dilepaskan Yang kedua, Pak Adanya Gravitasi Nih, harus kalian Dua hal ini Harus ada ketika kita mencari rumus keberhasilan ini Sepidol jatuh ini Disebabkan ke arah dua hal ini Bukan, mohon maaf Seandainya di antara dua ini Tidak ada salah satu Kira-kira jatuh nggak sepidolnya? Nggak Contoh misalnya nih Ada gravitasi, Pak Tapi nggak dilepas-lepas Jatuh maksudnya? Nggak Atau sebaliknya? Dilepas Tapi nggak ada gravitasi Kira-kira jatuh nggak? Nggak tahu Saya belum berapa bulan Katanya sih nggak jatuh Artinya gini Dua hal ini harus ada Ketika kita mencari Sepidol ini jatuh Maka webu harus kita maksimalkan dua hal ini Maka bahasa kerennya disini adalah Action kita Atau ikhtiar kita Dan disini adalah Sunnah Tullah Atau hukum Allah Atau peran serta-satunya Allah disini Maka untuk mencari rumus keberhasilan Terus ada dua yang harus kita lakukan Yang pertama Kita harus menerapkan sesuatu Ikhtiar Yang kedua Jangan lupa Lipatkan Allah ketika kita ber Ikhtiar Ini kanan semua Dua hal ini harus ada Ketika kita mencari rumus keberhasilan Seandainya salah satu yang tak ada Maka jangan harapin tak berhasil Semua nanya Besaran mana Polsinya antara dilepas dan gravitasi Besaran mana ya Jadi mas Agung nggak perlu banting Udah jatuh Cuma dilepas Udah jatuh Maka kalau saya mengangkatkan PPU Ini adalah hukum Pareto Ini adalah 20% Dan ini adalah 80% Saya luruskan dulu 20% ini bukan berarti Anda males-malesan 20% ini bukan berarti Anda Kita ogah-ogahan Mengurangi ikhtiaran dan bukan Tapi 20% ini adalah Ikhtiar yang kita maksimalkan disini Hanya Menyumbangkan 20% dari keberhasilan kita Tahu nggak disini? Jadi Anda nih Peras keringat Banting tulang Siang pagi malam Lembur siang pagi Itu tuh Mentok cuma 20% Apalagi Anda kurangi Males-malesan dan lain-lain Nggak sampai 20% Nah Ada 80% yang harus kita maksimalkan Mbak Ibu Hanya itu Peran sertanya Maka kalau Anda Pengen berhasil Mbak Ibu Maka Anda maksimalkan Dua hal ini Misalnya Anda pengen berhasil Bisnis property Anda cari orang-orang yang udah Expert di bidang property Anda belajar disini Cari strateginya Cari orangnya Belajar sama dia Nih disini nih Anda pengen bisnis Apa namanya Online Yang susah tuh kayak gimana sih Cari ilmunya disini Ketemu orangnya Minta ilmunya Disini nih Nah Mas kalian PPA Nggak akan ngajarin Anda disini Silahkan Anda belajar di luar Tapi PPA Akan memaksimalkan Untuk membantu Anda Untuk memaksimalkan Yang datang puluh disini Ini kan kawan Maka ketika Anda bisa Menggabungkan yang 20 Dan kemampuan Maka terjadi sebuah Keberhasilan Atau kesuksesannya Dalam hidup Anda Ini kan kawan Maka Anda tetap beri Tiaro Ibu Anda maksimalkan Lapan puluh kesen Anda Cuman kadang-kadang Kalau kita gagal Kita sibuk dimananya 20 Atau lapan puluh Kadang-kadang kita sibuk disini Padahal ada Lapan puluh Yang harus kita Maksimalkan Maka disinilah Ibu peranan PPA Membantu Anda Untuk memaksimalkan Yang lapan puluhnya Dua puluhnya Silahkan Anda belajar Inilah yang kita sebut Dengan kajian 20 80 Ikhtiar bumi Yang mampu Membetarkan Insya Allah Ada bukunya Di luar sana Jadi kalau mau Lebih dalam Tentang isi dari 20 80 Silahkan bisa nanti Baca bukunya Untuk yang bubisnis Untuk yang Pengen mencapai Benipian Silahkan Ya Ikhtiar bumi Sedikit ikhtiar kita Tapi bisa Menghadirkan Miracle dalam hidup kita Ya Inilah yang namanya Kajian 20 80 Insya Allah Jadi ketika Lapan puluhnya Kita maksimalkan Dua puluhnya Kita maksimalkan Akan terjadi sebuah Sehingga ceritanya adalah Miracle ini Bisa terjadi Ketika kita bisa Maksimalkan Lapan puluhnya Dan Dua puluhnya Dua puluhnya Seperti apa sih mas Lapan puluh Yang seperti apa sih mas Nanti insya Allah Benar-benar bisa terjawab Di poin PPA Ya Jadi kita belum Ngomongin PPA sama sekali PPA itu ada Lima poin Poin Satu Dua sampai Lima Terus dari tadi Kita belum Ngomongin Tentap PPA sama sekali Terus mas Dari tadi kita Ngapain mas Mukul Gimana Gitu lah Bu Yang susahnya Di PPA Gitu PPA Gampang Benar-benar Poin Satu Dua sampai Lima Apalah Juga Gak usah Dihapal-apain Apalah Sendiri Tapi yang Susah ini Prakteknya Gampang Jadi Insya Allah Nanti Kita akan Termasuk materi Inti PPA itu Sekitar jam Setelah Tiga Baliklah Insya Allah Ya Sampai Poin Satu Sampai Lima Ada Nafal Tapi yang Penting Adalah Kita Prakteknya Yang Di awalnya Dulu Insya Allah Jadi Kita Maksimalkan Yang 20 Kita Maksimalkan 80 Insya Allah Keberhasilan Kan Kita Jadi Ikhtiar Anda Tidak Melupakan Peran Allah Disini Nanti Insya Allah Kita akan Bahas lagi Di Poin Yang Dua Apa yang Kita Pelajari Hari ini Tentang Dunia Rasa Jadi Sekali lagi PPA itu Tentang Dunia Rasa Jadi Yang Namanya Rasa Itu Pasti Siapa Yang Tahu Itu Rasa Yang Merasakan Betul Maka Ketika Anda Berbicara Tentang PPA Biasanya Orang Yang Bicara Anda Biasanya Cuma Geleng Apa Iya Apa Iya Gitu Kenapa Kita Ngomongin Tentang Dunia Rasa PPA Itu Rasa Adalah Gini Kadang-kadang Anda Bingung Menjelasin PPA Betul Ada Temen Yang Nanya Mas Bingung Menjelasin Kenapa Karena Tentang Dunia Rasa Saya Nanya Sama Anda Anda Tahu Gula Pasil Tahu Rasanya Apa Manis Tolong Jelaskan Ke Saya Manis Itu Seperti Apa Ya Gitu Coba Baya Coba Coba Jelasin Bu Ya Pokoknya Gitu Di Lidah Iya Maksudnya Gimana Borah Manis Itu Kayak Apa Bingung Sama Hanya PPA PPA Juga Tentang Dunia Rasa Jadi Ketika Anda Menjelasin Susah Makanya Kalau Anda Sya Tentang PPA Mas PPA Mas Ikut Aje Rasanya Sendiri Biasanya Sekali lagi Kita Membahas Tentang Dunia Rasa Maka Yang Akan Kita Rasakan Adalah Nanti Rasa Disini Tinggal Nanti Ketika Kita Merasakan Itu Efeknya Adalah Kita Mau Action Inilah Insya Allah Ketika Kita Mau Men Jubah Menangati Tekbah Biar Tentang Yang pertama adalah Ayat-ayat Ayat-ayat yang sudah Tertera di dalam Al-Quran Tapi sebelum kesana, saya pengen Tebak-tebakan dulu Biar gak ngantuk Bu, tebak yang bawah Yang gampang dulu 0, 5, 10 15, 20, 25 Berapa bu? Terus? Kau tau bu? Kau masih ketutup bu? Jangan-jangan paranormal nih Bisa nebak-nebak yang belum pernah terjadi Pak, gantian pak, yang susah pak nih 0, 1, 1, 2, 3, 5 Berapa pak? 8 Terus? Kau tau sih pak? Kan masih ketutup pak Jangan-jangan dukun nih Nebak-nebak yang belum pernah terjadi Kenapa dia bisa nebak? Karena jawabannya disini Masa lalu adalah Berlaku juntup masa depan Ini masa lalu Dan ini masa depan Ketika kita bisa mempelajari masa lalu kita Maka insya Allah masa depan kita akan teratur Nih baik-baik Disitu saya ingin sharing tentang Ilmu materi rezeki dan PPH katanya Terus saya gak ngerti PPH itu apa gitu Saya belum kenal apa itu PPH Dan saya gak paham apa itu PPH pada saat itu Kemudian saya ikutin Dia sharing mulai tulisannya Di setiap malam kita jam 8 Dia sharing tentang Ilmu PPH Kemudian kok saya ngerasa Ada hal yang luar biasa ya kok Ini beda gitu Apa yang diajarkan sih kok Enggak seperti yang diajarkan Itu macam lain kok Kita disuruhnya deket sama Allah gitu Akhirnya Atas izin Allah Kemudian saya mencari-cari Allah menggerakkan tangan saya Untuk mencari hutupnya Kemudian saya cari Dan sebelum saya ketemu PPH Sebenarnya disitu Di titik dimana Allah berikan Kecukupan Bahkan proyek yang cukup besar Yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya Tapi yang saya rasakan adalah Saya merasakan kehampaan hidup Saya punya banyak penghasilan Saya punya uang yang cukup Yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya Tapi kok hidup saya nampak gitu Kemudian saya minta sama Allah Ya Allah tunjukkanlah ya Allah pada saya Apa dan bagaimana saya Kok bisa seperti ini gitu Yang terjadi adalah Akhirnya saya tidak produktif pada saat itu Saya tidak Bekerja saya Kok Turun 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 dan sebagainya Oh ternyata Waktu itu akhirnya saya ditunjukkan Ketika saya sudah follow PPH Instagramnya Oh menunjukkan ada Finding inner peace Waktu itu Dan disitu saya mengerti bahwa Apa yang ada di hati saya Dan apa yang saya kerjakan Itu tidak sejalan Sehingga Provisitas saya turun gitu Dari situ Saya melihat Ada buku PPH Bukan saya Beli Baca Dan isinya luar biasa Dan saya bilang Saya harus ikut training ini Kemudian saya cari-cari Ternyata training ini ada di Bandung juga Makanya saya ingin jawab juga Kenapa Tadi Kok saya dari Bandung Ini di Jakarta Pada saat itu Saya melihat disitu Dia buahnya tanggal 15 Waktu itu Saya berada di satu kondisi yang dimana Keuangan berhasil turun Kemudian setelah berjumpa Saya berpikir bahwa Ini pesan cinta apa yang Allah ingin memberikan sama saya Oke lah Tanggal 15 Waktu itu saya tidak bisa ikut Karena memang Saya ada kebutuhan yang lain Yang lebih mendesak Yang harus saya Berikan Daripada untuk ikut PPH Kemudian waktu itu Saya main Bukan main Sebenarnya Saya sering potong rambut Di beber shopnya Mas Mas Irman Bukan promosi Di kali batas Itu Luar biasa Saya pertama kali Sudah punya beber shop Eh sorry Maksudnya Kenal sama beber shop Yang potongannya Beda dari yang lain Berarti kan Dia pakai hati dia Dia pakai hati dia Akhirnya Pas itu Ketika dicumpul Saya cerita tentang PPH Mas Oh Ini apa Ditanya itu Bawa buka apa Ini bawa BPH Saya bilang Oh ini Keren banget isinya Blah 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 Saya cerita 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 Setelah itu Nanti mas Saya kalau ada pelatihan Di Jakarta Tolong kabarin ya Beliau bilang Oh iya Saya kabarin Kemudian saya tanya Di Jakarta Tanggal berapa Ternyata Tanggal 30 Pada saat itu Kemudian Saya sudah Karena saya sibuk Dengan pekerjaan saya Beberapa saat Saya lupa Untuk Ikut training PPH Ternyata di tanggal 30 Tanggal 22 Itu di hari Terakhir Tiba-tiba Beliau Waspah saya Mas Alat Mana info Untuk Pelatihan Kemudian Mas German Nanya ke saya Oh saya share Ini infonya Mas Oh ternyata Saya baru lihat Hari ini terakhir Bayar Untuk dapat InnoBird Terus Nanya beliau Mas Rahmat Mas lo udah Daftar Lo mas Saya tunggu Transferan Lagi klien Saya bilang Jadi Kira-kira kapan Kemungkinan Hari Senin Waktu itu Transferannya Turun Mas 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 Untuk Bisa Ikut PPA Kemudian Nanti saya Kiri Mas Mas Alat Aja Ya Silahkan Kemudian Kodal Allah pada saat itu Yang luar biasa Mas Mas Bila Mar Aku udah Daftar Dua Satu Dua Saya Dua Kamu Dan Luar Biasanya Saya percaya Bahwa Pertowangan Allah Itu Begitu Dekat Saya percaya Saya hadir Disini Karena Ini Izin Allah Saya Hadir Disini Karena Keinginan Allah Saya Pengen Saya Lebih Cinta Padanya Lebih Mengenalnya Lebih Baik Lagi Dan Allah Pengen Pesan Pesan Cintanya Itu Sampai Kepada Saya Dan Alhamdulillah Atas Wasilah Dari Mas Firman Hari Saya Berdiri Disini Terima kasih Buat Mas Semoga Allah Membahas Kebaikannya Dan Terima kasih Buat Mas Kis Yang Luar biasa Hari ini Tadi Dari Awal Saya Sudah Kalau Bahas Cirembai Itu Apa Ya Berkaca Sari Berkaca Iya Dari Awal Berkaca Berkaca Karena Apa Tidak Ditanya Kalian Tahu Kenapa Kalian Ada Disini Kemudian Yang Luar biasa Lagi Ketika Mas Kis Bilang Bahwa Saya Ini Sebenarnya Jarang Sekali Isi Di Jakarta Dan Hari 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 ini Allah Pertemukan Saya Dan Padahal Sebenarnya Harapan Saya Bisa Dapat Kelas PPA Dari Kam Ndi Sebenarnya Tapi Allah Berkehendak Bahwa Inilah Yang terbaik Buat Kamu Allah Bila Inilah Karena PPA Ini Bukan Soal Siapa Yang Nyampaikan Tapi Benar Benar PPA Ini Saya Yakin Buket Apa Yang Diucapan Oleh Para Trainer Disini Adalah Itu Atas Bimbingan Allah Ditemenin Sama Allah Jadi Nyampe Benar Siapa Aku Nyamun Si Nyampe Saya Terima kasih Buat PPA Yang Sangat Luar Biasa Semoga Kedepannya PPA Semakin Berjaya Lagi Gak Cuma Di Tiga Negara Banyak Negara Bisa Merasakan PPA Ini Sangat Luar Biasa Benar Teman Teman Disini Menjadi Bagian CRC Ada PPA Silahkan Cerita Salah Teman Teman Yang Lain Kita Pengen Orang Yang Kita Sayangi Yang Kita Cintai Ikut Hadir Disini Karena Saya Yakin Teman Teman Disini Pun Atas Dasar Cinta Mereka Pada Teman Teman Disini Kepedulian Mereka Benar Dan Teman 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 Menyampaikan Pada Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Diceritakan Loginya Lalu Apa yang dirasakan Insyaallah Apa yang dirasakan Apa yang dirasakan Apa yang dirasakan Tadi Kita semua Bisa Dituarkan Sama Kawan Sahabat Sahabat Yang lain Sanak Keluarganya Dan Nenek Insyaallah Amin Ya Bapak Ibu Tiba Di Pemujung Acara Di endingnya Namun Sebelum itu Lagi-lagi Saya izin Info Bukan promo Insyaallah Di hari Sabtu Dan Ahad Ada dua acara Yang berbeda Hari Sabtunya PPR Kornhili Hari Ahadnya Heart Mastery Training Bersama Mas Zarebi Dan Pak Jaminan Zaini Untuk hari Sabtunya Bersama Dokter Ramadhan Terima kasih Sekarang Zafullah Khaidan Hasir Kepada Bapak Ibu Sahabat Semua Yang Sudah Seharian Ini Bersama-sama Kami Sama-sama Belajar Tentang Ilmu PPN Yang Diwasil Ditemani Oleh Mas Kiswa Semoga Inu Barakah Dan kita Juga bisa Mempraktikannya Dengan Tulus Dengan Cinta Dan mengharap Cintanya Juga Baik Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjut Dengan Sesi Wajib Kita Sesi Dokumentasi Salam 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 Tauhid Oke Satu Dua Sudah selesai Tiltresnya Jadi Satu Dua Allah di hati Salam BPA Satu Dua Saya Lagi Satu Dua Satu Dua Satu Satu Dua Tiga Satu Dua Kali lagi yang lebih mulia Satu Dua Tiga Selesai Terima kasih Alhamdulillah hari ini rasanya seperti buah semangka Masa terus Tapi menyejurkan hati banget Terima kasih banyak 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 Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kepada istri alami yang telah mendanai kita kesini Ataupun buka jalan kita kesini Yang saya rasakan yang mengikuti TPA ini adalah Mengingatkan kembali Yang malinya kita sudah menjaukan dari Allah Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih kepada kelas TPA Yang hari ini Alhamdulillah saya bisa menghadiri private kelasnya Dengan PPA ini Alhamdulillah Saya bisa berusaha menghidupkan diri kepada Allah Dan mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang telah terlalu Dan insya Allah keduanya bisa lebih baik-baik Amin Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati